Menduduk kembali, baik kita akan menuju ke sesi tanya jawab yang terakhir yaitu pasangan calon nomor urut 2, Bapak Darma Pong Rekun dan Bapak Kun Wardana akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono tapi sebelumnya kami ingatkan Bapak bahwa pertanyaan ditujukan kepada pasangan calon bukan hanya untuk perseorangan ataupun juga salah satu pribadi saja baik, waktu untuk memberikan pertanyaan, 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilahkan Kang Emil, Pak Sus, saya pernah tinggal di Bandung SMP di Bandung, saya pernah dinas di Bandung dari tahun 88 sampai 93 saya paham betul Bandung, saya penggemar Ciham Pelas kita ketahui bersama, Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Ciham Pelas dengan proyeknya betul Pak ya nah ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan ya imajinasikan Bapak, Bapak realisasikan ternyata setelah pandemi Covid lagi itu mati suri Pak dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper karena apa? karena sepi tempatnya terima kasih masih ada sisa waktu Bapak akan ditambahkan iya, bagaimana membuat itu mereka bisa bangkit kembali atau proyek-proyek lain baik, waktunya sudah habis untuk memberikan pertanyaan langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 Bapak Rituan Kamil, Bapak Suswono memberikan jawaban kami berikan waktu 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilahkan terima kasih saya senang ditanya itu kan di viral-viral gak masalah siamplas itu dulu PKLnya merangsek ke jalanan aspal pilihannya digusur atau dimuliakan saya memilih memuliakan PKL saya beri anggaran membangun di atas supaya berdekatan dengan toko masalah Covid kita bisa beda pendapat tapi mempengaruhi ekonomi ekonomi turun minus 2 persen minus 5 persen Bali minus 10 persen Pak Dharma Pak Dharma punya rumah terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru rumahnya gak diurus terus orang-orang bilang oh ini salah Pak Dharma rumahnya jadi ancur kan gak begitu karena pengganti saya tidak melanjutkan tidak mempromosikan sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan beda halnya kalau kami membangun terus gagalnya kami masih saat memimpin nah itu kan bisa didebatkan tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan memelihara memuliakan PKL ya itulah kira-kira jawabannya maka menurut saya dalam konteks seperti ini baiknya kita tabayun untuk mengatasi persoalan jangan sampai berita-berita fabrikasi ya menjadi kesimpulan jadi waktu saya selama wali kota ramai jadi poinnya adalah inilah kenapa keberlanjutan ya program Pak Anies Pak Anies tolong sampaikan akan kami lanjutkan kalau kami terpilih Pak Ahok sampai Bang Ali Sadikin itulah pentingnya kepemimpinan yang berkelanjutan pemimpin itu harus adil yang bagus dari masa lalu dipertahankan KJP dipertahankan ya kartu-kartu dipertahankan tapi yang belum ada izin kami hadirkan itulah konsep keberlanjutan yang kadang-kadang tidak ada ya dalam politik di daerah-daerah kita terima kasih baik waktunya sudah habis untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawaban silakan dari jawaban ini ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2 waktunya 1 menit sejak Bapak berbicara kami persilakan beda waktu Bapak masih wali kota dengan sudah jadi gubernur Pak waktu Bapak jadi wali kota COVID belum ada Pak pandemi itu pandemi itu terjadi awal bulan awal tahun 2020 sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini ini by design Pak adanya deflasi terjadi inflasi adanya barang-barang import membanjiri akhirnya apa produsen lokal tidak mampu lagi pajak tinggi pedagang belanja keluar akhirnya apa daya banyak ruang lapangan pekerjaan tidak ada gara-gara pandemi kemudian karena produsennya tutup akhirnya daya beli kurang dan akhirnya pedagang pun tidak ada lagi yang beli makanya Tanah Abang juga drop hasilnya demikian terima kasih terima kasih berdebat 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 tentang COVID sudah lewat ya misalkan begini Pak di zaman Pak Anies misalkan Tanah Abangnya sepi terus gubernur selanjutnya tidak mempromosikan gubernur selanjutnya tidak memuliakan pedagang Tanah Abang terus tiba-tiba media atau sekelompok orang menyalahkan Pak Anies padahal kan tugas gubernur selanjutnya untuk mencari solusi itulah yang disebut keberlanjutan kepemimpinan jadi poin saya silahkan mengulik-ulik masalah lu gak ada masalah karena saya bilang seburuk-buruknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan mendingan jadi pemimpin ngambil keputusan keliru diperbaiki daripada diam pencitraan takut salah takut dibuli kemudian hanya duduk diam menunggu 5 tahun saya kira saya tidak begitu mendingan ambil risiko kadang gagal kadang berhasil tapi itu sudah sumpahnya mencari solusi untuk masyarakatnya terima kasih baik waktunya sudah habis mohon tenang kepada para pendukung tentunya kita ucapkan terima kasih untuk seluruh calon gubernur dan juga calon wakil